Intro Terima kasih saudara yang masih setia menyaksikan Saur Time bersama saya Kang Amin Dan Alhamdulillah di sesi ketiga ini nanti kita akan mendapatkan amalan, ijazah amalan dari Kia Haji Misbahul Munir Dimana amalan pada sesi ini adalah doa sebagai perise seorang muslim Dan pada hari ini kita kedatangan tamu seorang wira usahawan pendidikan bernama Haji Ahmad Soehan Silahkan Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Salaman berjarak, sehat ya Silahkan 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 Saudara sekalian Bapak Haji Ahmad Soehan ini adalah seorang wira usahawan pendidikan Praktisi bimbel, bimbingan belajar yang pada situasi saat ini sangat terdampak Pak Haji Ahmad Soehan mungkin bisa diceritakan tentang kondisi dunia pendidikan khususnya bimbel di masa-masa pandemi kali ini Terima kasih Kang Amin, Pak Kiai Memang pandemi COVID bagi dunia pendidikan khususnya suplemen pendidikan seperti kami Di bidang pendidikan dan pelatihan itu sangat berdampak Dan hari ini mau gak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi Yang selama ini kita ini melayani online-nya dengan vitamin Jadi artinya tambahan saja dari pertemuan di kelas Hari ini kita dipaksa untuk layanan online-nya yang utama dibanding yang offline-nya Dan Alhamdulillah memang kita sudah persiapan di tengah industri teknologi yang memaksa untuk daring ini Tapi insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberi jalan keluar oleh yang maha kuasa ini Di tengah situasi ini karena kita harus mengatur cash flow dengan para manajemen guru yang memang gemuk di dunia pendidikan ini Ya demikinlah keadaannya Kang Amin Kondisi para guru-gurunya itu sendiri gimana ini sekarang? Ya kalau kami para guru tetap stand-by karena masih ada tanggung jawab sampai akhir periodik pendidikan Dan ya untuk kelangsungan persisnya kita gak tahu seperti apa wabah ini Apakah masih bertahan lama atau seperti apa Tapi yang pasti kita masih bertanggung jawab untuk terus memberi pelajaran dan mengupdate kebutuhan-kebutuhan siswa Dan di yang pelatihan offline yang lain seperti pelatihan-pelatihan manajemen, leadership training, pelatihan mutu guru dan yang otomatis terhenti Ya jadi secara income yang sudah kita skedulkan ini mandek semua Nah guru-guru mungkin ada rasa kangen gitu pengen ngajar murid-muridnya gitu Cara ngatasi-nya gimana itu biasanya? Ya kita memakai teknologi online hari ini Jadi teknologi online yang beragam baik aplikasi kita yang untuk layanan internal ujian Seperti bimberkita.com yang kita punya Juga layanan-layanan yang tersedia di internet Baik yang bisa interaksi dengan tulis maupun yang hanya suara seperti zoom itu yang hanya untuk ya teksnya terbatas Tapi juga ada aplikasi yang bisa Karena kita ini ada fisika, kimia yang itu memang harus menggunakan rumus-rumus untuk interaksi dengan siswa Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dicurhatkan para murid gitu Ya jelas ini kami kesulitan-kesulitan karena keterbatasan ini apa namanya Keterbatasan teknologi ya artinya tidak bisa sesimpel dan semudah ketika kita offline Dan ini memang masa adaptasi bagi kami Adaptasi semuanya Kiai Mungkin ini juga memang kami hanya menjalani apa yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini Tanpa harus ya mau gimana memang ini tidak hanya terjadi di kami Tapi hampir semua industri itu terkena dampak covid Dan mudah-mudahan pasti ada hikmah yang bisa kami ambil dari peristiwa ini Nah saya dengar ada motivasi atau terkait dengan bimbel ini Bagaimana para santri di pesantren karena bimbel ini juga yang Pak Amat Selehan kelola Itu memiliki siswa-siswa yang dari pesantren Persis Nah setelah tertentu bagaimana itu kira-kira Kalau di pesantren memang kita hadir ya Kita hadir di kota-kota kita hadir di pesantren-pesantren Dengan beragam program karena kita punya visi bagaimana para santri ikut ambil peran Masuk ke perguruan tinggi-perguruan tinggi negeri di Indonesia Seperti UI, ITB, UGM Yang hari ini alhamdulillah sudah lumayan banyak Tapi masih persentasenya masih sangat kecil Dan itu menjadi visi kami Kang Amin Mengajak teman-teman santri agar berani Mempunyai motivasi yang kuat Untuk jadi mengambil peran menjadi santri di PTN ini Karena kalau kita mengacu pada santri memang sudah tidak bisa diragukan lagi Ingin jadi ulama, Kiai Tapi pasti ada potensi santri yang suka dunia kedokteran Suka dunia teknik, otomotif, komputer, farmasi dan lain-lain Nah segmen ini yang ingin kita sampaikan kepada para santri Jangan pernah takut karena biaya Jangan pernah takut karena sulit masuk Karena kita punya strategi untuk masuknya Punya trik Dan itu yang selama ini memang jadi buntu Atau tidak ada ketiadaan informasi yang cukup bagi para santri untuk mengambil peran ini Nah Pak Jamat Soehan Terkait dengan cara untuk survive Apakah misalnya ada dengan pengurangan honor guru-gurunya gitu misalnya? Kalau per hari ini kita belum sampai mengurangi Tapi kita masih mengatur saja Mengatur cash flow Tapi mudah-mudahan ya kita gak tahu ya Pak Asamin Kita ini bertahan mudah-mudahan virus ini tidak semakin meluas Yang jelas kami masih komitmen untuk tanggung jawab kami kepada para pengajar Dan ya tadi Mas Amin Kami hanya percaya bahwa Allah SWT Pasti mendengar keluhan-keluhan kami Karena yang kita pikirkan tidak hanya kami sendiri Tapi juga para manajemen dan guru yang hari ini Punya Kalau yang sudah berkeluarga tentu punya istri Punya anak Yang ini adalah melalui pintu kami Mereka mendapatkan penghasilan Nah Kiai Misbah Dengan kondisi yang seperti ini Barangkali Kiai ada sembangsi saran atau doa Yang bisa saling menguatkan diantara sesama muslim Yang sedang menghadapi situasi seperti ini Kiai Terima kasih Kang Amin Jadi dalam situasi apapun Jangan sampai lupa kepada Allah Allah SWT yang mengatur segalanya Ini harus dijadikan spirit kita Dalam situasi apapun Dan lakukan langkah-langkah yang konkret misalnya Apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad Solehan Pak Ahmad Solehan ini luar biasa ya Ada kepedulian Kepada masyarakat Kepada para santri Ini adalah sumber kemudahan Jadi kita harus optimis Dengan melakukan apa? Memberikan terbaik Membantu kepada orang lain Konsep saya itu sebenarnya sederhana Jadi kita ini mengabdi dulu Memberi dulu Baru kita minta fasilitas Mohon kepada Allah Dan itu saran saya jangan sampai Doa-doa kita yang biasa kita lakukan itu Ditinggalkan Karena doa itu adalah Silahul mu'min Doa itu adalah senjata orang mu'min Dan kalau kita berdoa Menunjukkan kita butuh kepada Allah Memang ada Yang mengatakan Ngapain sih doa-doa Kenapa? Kayaknya Allah diperintah-perintah katanya Minta ini minta itu Tidak Sebenarnya tidak Karena doa itu diperintah sama Allah Dan doa itu bernilai Ibadah Ada sebuah ungkapan begini Jadi sebenarnya Tanpa meminta Tanpa memohon Allah tahu Apa kebutuhan kami Kesulitan kami Allah tahu Tetapi kenapa harus berdoa Berdoa terus Menunjukkan Kami butuh kepada mu ya Allah Ini saran saya Berkaitan dengan Amalan khusus ya Doa apapun sebenarnya Manjur bisa Dan Allah berjanji Akan dikabulkan oleh Allah Cuma dalam kesulitan ini Ada doa khusus memang Kalau ada kesempatan Saya berikan nanti Jadi sekalian pada Malam hari ini Pada pagi hari ini Sesi kita tentang doa Adalah Ijazah amalan Doa sebagai Perisai untuk orang-orang Islam Ya baik Saya Mohon kepada Bapak dan Ibu Di rumah Dalam situasi Menghadapi penyakit Semacam ini ya Sambil mohon Kepada Allah Nanti kalau kita Setelah memohon Allah itu akan Menurunkan solusi Entah itu lewat dokter Entah itu lewat Obat-obatan Tapi dimulai dengan Doa Ikutin bacaan saya Ya Bacaan yang dibaca itu Gampang Yakni Baca Surat Al-Quraish Saya ingatkan kembali Surat Al-Quraish Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Quraishin Li'ilafi Quraishin Ilafim rihlatas shita'i Ilafim rihlatas shita'i Wasayif Wasayif Ya'budu Fali'a'budu Rabbahadal bayit Rabbahadal bayit Wa'amanahum Min khauf Wa'amanahum Wa'amanahum Min khauf Wa'amanahum Wa'amanahum Min khauf Ini dibaca Wa'amanahumnya itu tujuh kali Mohon perlindungan kepada Allah Agar kita diselamatkan dari segala Marah bahaya dan wabah Bapak dan Ibu di rumah bisa diamalkan Kapan ngamalinya itu Qiyai? Terserah Tapi ada saran khusus dari Qiyai saya Qiyai Nawawi Abdul Jalil Itu tolong dibaca setelah Sholat maghrib Dan sholat subuh Itu namanya meruqyah ya Meruqyah itu menjampe-jampe Pakai apa? Pakai Quran Itu boleh itu Demikian Kang Amin Baik Para pemirsa di rumah Dimanapun Anda berada Kita sampai pada penghujung sesi 3 ini Dimana nanti kita akan kembali pada sesi keempat Untuk berdikir bersama Ki Haji Misbahul Munur Khalil Persiapkan diri Anda Ambil wudhu Persiapkan diri Tata hati dan niat Untuk bermenajat kepada Allah SWT Namun sebelumnya Saya mengingatkan untuk Saudara-saudara bisa berdonasi Di dakwah peduli COVID-19 Untuk para guru mengaji dan santri Yang terdampak COVID-19 Bisa melalui rekening BCA 291-209-0915 Atau bisa melalui situs kitabisa.com Dengan memindai QR code Yang terdapat di layar televisi Anda Terima kasih Bapak Ahmad Sulehan Sudah ada di tengah-tengah kita Semoga segera ada solusinya Amin Amin